Kami juga memiliki visi-misi, tepat dalam mengulas informasi. Jujur, kami bukan yang pertama tapi kami punya mimpi baru yakni ingin memerdekakan Sukumi melalui pemberitaan yang aktif. Media ofisial Persipura menjawab pemain yang hengkang dan kursi pelatih. Persipura Jayapura saat ini tengah memperjuangkan untuk menahan pemain lokalnya. Dan empat pemain asing yang sudah pasti harus meninggalkan Persipura akibat masalah regulasi dan kini tersisa pemain lokal. Persipura sendiri sudah dipastikan bakal bermain di Liga 2 musim depan. Setelah degradasi musim tahun 2021 sampai tahun 2022 bersama Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh. Hal ini menjadi dampak pada talenta-talenta muda Papua yang sedang membela Persipura yang mulai dirumorkan diburu oleh beberapa tim Liga 1. Beberapa pekan terakhir tercium isu tak sedap karena beberapa pemain dirumorkan akan meninggalkan tim Persipura. Seperti Doni Monim ke Barito Putera, Ramai Rumakik dan David Rumakik ke Persip Bandung, Gunan Sar Madowen dan Piki Cawor ke PSM Makassar, dan Yustinus Pai balik ke Dewa United. Rumor ini pun membuat hati pendukungnya kecewa karena pemain-pemain yang yang merupakan tulang punggung mutiara hitam harus keluar meninggalkan klub kesayangannya. Untuk menjawab hal ini, tadi siang tanggal 16 April tahun 2022, media ofisial Persipura Jayapura Invert Jumilena saat dihubungi lewat via WhatsApp terkait rumor tersebut dan ia mengatakan Doni Monim dan David Rumakik sudah keluar dari tim, sisanya masih setia bersama Persipura. Doni Monim sudah keluar dan David Rumakik juga sudah. Yang lain hingga kini masih setia bersama mutiara hitam, ujar Jumilena lewat via WhatsApp. Terkait klub baru dari Doni Monim dan David Rumakik hingga saat ini belum ada kepastian hanya sudah pasti musim depan dua pemain yang berposisi sebagai back ini tidak akan berseragam merah hitam lagi. Selain pemain, Persipura juga hingga saat ini belum memiliki pelatih kepala. Sebelumnya Alfredo Vera namun sudah dilepas dan kursi pelatih masih kosong. Sumber. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih.